Adam adalah seorang yang Tuhan jadikan sebagai pelopor ibadah, orang yang pertama menaikkan ibadah kepada Tuhan, manusia yang pertama. Dan hari ini kita akan melihat tiga pas dalam hidup Adam, bagaimana dia sebelum jatuh dosa, setelah kejatuhan, dan sebelum diusir dari Taman Eden, dan yang terakhir kehidupannya setelah diusir dari Taman Eden. Oke, pelajaran apa yang bisa kita dapat dari Adam yang Tuhan buat hidup panjang umur 930 tahun? Mari kita mulai pembahasannya. Di pelajaran sebelumnya tentang tanah, saya sebut bahasa Ibraninya Ereke, tetapi yang lebih tepatnya Erech. Kita telah bahas bahwa Adam adalah orang yang dipanggil untuk menjadi pelopor ibadah yang pertama. Dan kita telah bahas asal-usul Adam adalah dari debu tanah. Dari debu tanah, bahasa Ibraninya, bahasa Ibraninya adalah apar min ha adama. Bahasa Ibraninya baca dari kanan ke kiri kan? Apar, apar min ha adama, per min ha adama. Artinya, dari apar ya, dengan apar yang dari adama itu. Artinya, maksudnya dari debu halus yang diambil dari tanah itu. Dari debu halus yang diambil dari tanah itu. Nah, ketika Ayub menderita, ia berdoa kepada Allah seperti ini. Ayub 10 ayat 9. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Nah, di sini saudara, membentuk dari tanah. Membuat dari tanah, liat. Nah, bahasa Ibraninya, homer. Homer juga adalah kata yang artinya sama, saudara. Homer, nyambung dengan apar ya. Akar kata homer juga memiliki arti merah atau merebus. Lalu kalau kita lihat akar kata adam sebagai adom, maka adam pun artinya merah. Nah, kemudian tadi, membuat dari tanah liat. Sekarang kita lihat, debu menjadikan aku kembali, debu kembali gitu kan. Debu. Debu itu adalah yang, debu tanah yang, ini adalah apar, menunjuk pada debu yang halus. Yaitu, debu tanah yang sangat halus, yang licin, sangat lembek, seperti tepung, tepung terigu. Nah, dalam penderitaan, apa yang Ayub mohonkan kepada Allah? Nah, ia bertanya, apakah Tuhan akan membuatnya kembali ke debu lagi, debu tanah lagi? Apakah diri Ayub, tubuh Ayub dibuat dari debu tanah yang kelihatan, saudara? Tidak kan? Jadi, bisa kita ketahui bahwa, bisa kita ketahui bahwa Ayub maupun Adam, proses dibuatnya sama. Kalau lihat, dari pandangan demikian, apakah Adam, nenekmu yang pertama, umat manusia adalah manusia yang seperti apa? Ia adalah manusia pertama, sebagai pelupur ibadah yang pertama. Manusia pertama, Alkitabia. Adam yang seperti demikian, berbuat dosa, sehingga hidupnya hilang nenek. Yaitu, makulung yang hidup, itulah yang meninggalkan Adam. Sehingga, mau tak mau, ia kembali ke debu tanah. Nah, kalau lihat permulaan hidup Adam sebagai makulung yang hidup, kita dapat membagi hidup Adam menjadi tiga fas. Yaitu, sebelum kejatuhan, kemudian, setelah kejatuhan, setelah kejatuhan, sebelum diusir dari Taman Eden. Kemudian, setelah diusir dari Taman Eden. Yang pertama, sebelum kejatuhan di Taman Eden. Sebelum kejatuhan di Taman Eden. Nah, ini adalah fas mengenai kenyataan tentang Taman Eden dan Adam mengalami pengalaman iman di dalamnya. Poin satu, kita lihat. Dunia hidup kekal yang sebenarnya pada saat penciptaan. Dunia hidup kekal yang sebenarnya pada saat penciptaan. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, Adam kan, dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara Taman itu. Nah, coba saudara di sini perhatikan. Kata menempatkannya, menempatkan. Menempatkan, bahasa Ibraninya adalah yanah. Yanah, yang berarti istirahat atau rehat. Rehat atau istirahat. Jadi, ini ekspresi yang sangat unik, saudara. Berasal dari kata nuah. Saudara tahu kan, generasi ke-10 dari Adam. Siapa nu kan? Akar katanya sama. Ini nuah. Yang berarti istirahat. Itu adalah keadaan tidak panas maupun dingin. Tidak ada serangga, hama, atau nyamuk. Sangat tenang dan damai. Tuhan melindungi Adam supaya bisa hidup di dalam kondisi yang sangat nyaman. Tetapi, Adam adalah sosong yang masih belum bisa hidup kekal. Karena buah pohon kehidupan bukanlah sekali dimakan lalu memperoleh langsung hidup kekal. Melainkan, terus memakannya dan bertumbuh. Terus memakannya dan bertumbuh. Jadi, di tempat itu, Adam sedang maju menuju ke hidup yang kekal. Sebaliknya, tempat di mana tidak terdapat pohon kehidupan. Binatang maupun manusia selalu kurang, saudara. Selalu haus. Meskipun cari uang, tidak ada kepuasan. Meskipun melahirkan anak dan menikahkan anak, tetap cemaskan, tetap penuh kecemasan. Tetapi, di tempat di mana ada pohon kehidupan, hanya ada kepuasan dan kelimpahan saja. Karena umpas sungai membasai taman, maka dihasilkanlah 12 jenis buat tiap bulan. Kejadian 2 ayat 10 dan wahyu 22 ayat 2. Pada hari akhir, dunia tersebut akan diwujudkan di bumi ini. Kalau begitu, pertanyaannya, bagaimana agar bisa menemukan dunia tersebut? Mata harus terang. Mata harus terang, saudara. Kepada dua murid yang sedang menuju ke Emmaus, Yesus yang telah bangkit menampakkan dirinya. Nah, ketika firman dari kitab diuraikannya kepada mereka, hati mereka menjadi berkobar-kobar. Dan ketika membagikan roti, mata mereka menjadi terang. Dikatakan di Lukas 24 ayat 16 dan 31. Dan mereka menjadi mengenal Yesus yang adalah pohon kehidupan. Nah, sekarang kita lihat poin dua. Taman yang harus diusahakan dan dipelihara. Taman yang harus diusahakan dan dipelihara. Kejadian 2 ayat 9. Kejadian 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengotauan tentang yang baik dan yang jahat. Nah, pertanyaannya, saudara. Kenapa? Kenapa sih ditaruh juga pohon pengotauan baik dan jahat? Kan bisa saja manusia petik dan makan dan jatuh dosa kan, saudara? Itu bukan untuk mengganggu mereka. Melainkan untuk membedakan, mengenal, membedakan. Apakah dia ini ada kualifikasi untuk menikmati pohon kehidupan atau tidak. Jadi, tersembunilah pemeliharaan yang kudus dari Allah yang hendak menuntun ke pohon kehidupan. Untuk menuntun ke pohon kehidupan. Jadi, pemeliharaan demikian juga tampak jika kita lihat akar kata Taman Eden juga. Taman Eden juga. Coba lihat, saudara. Taman Eden, bahasa Ibraninya, kan Eden. Kan Eden. Kata ini memiliki arti yang cukup dalam, saudara. Itu bukan hanya tempat santai-santai, makan dan minum, main, minum, karena semuanya berlimpah. Eden, Eden berarti gembira, suka cita, juga lembut, gitu ya. Tetapi, kan, kan berarti memagari, memagari, membuat pagar, memagari atau membuat pagar. Makanya, jadi, makanya dibedakan secara khusus, ditutup dan dilindungi. Itu Taman Eden, saudara. Bukan semacam taman yang terbuka dan indah seperti itu, bukan. Dengan kata lain, itu telah dipisahkan, dipisahkan dari wilayah yang lain. Itu sama seperti dunia yang dibedakan. Seperti surga dan neraka, itu tidak sama, kan, saudara. Jadi, menggaris batas, menggaris batas, sehingga sangat-sangat dibedakan dengan wilayah lain. Arti seperti demikian, terkandung di dalam kata tersebut. Supaya kita sadar. Nah, itu adalah tempat di mana perhatian khusus dari Allah itu ada. Kejadian 2.15. Kejadian 2.15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara. Tadi, menempatkannya. Ini wakilkan istirahat. Sebenarnya, Adam harus menjaga istirahat ini. Jadi, untuk mengusahakan dan memelihara. Memelihara ini syamar. Artinya, melindungi, menjaga. Melindungi. Syamar. Melindungi. Syamar. Ini memiliki makna menggaris dengan duri. Kata yang sama seperti ini. Maksumur 34 ayat 7. Maksumur 119 ayat 9. Ayat 67. Nah, seandainya Adam memagari dengan iman. Ular tidak bisa masukkan. Tetapi karena Adam tidak melakukan hal itu. Akhirnya jatuh dosa dalam beberapa detik atau beberapa menit. Sekarang, kita lihat setelah kejatuhan. Sebelum diusir dari Taman Eden. Setelah kejatuhan dan sebelum diusir dari Taman Eden. Sekarang, poin satu. Tipuan setan dan ketidaktatan kejatuhan. Tipuan setan dan ketidaktatan serta kejatuhan. Sebagai referensi Yohanes 8 ayat 44. Kalau lihat kejadian 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang didaran yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, kata cerdik bahasa Ibraninya arum. Yang berasal dari kata aram. Artinya ada dua. Pertama, licik musuliat. Kedua, cerdik berhikmat. Kalau kita ditulisnya. Licik musuliat. Tapi Alkitab Indonesia cerdik. Nah, dua arti begini. Nah, dan karena belum menggoda Adam. Maka, dianggapnya ular itu apa? Dianggapnya cerdik, saudara. Lebih tepatnya cerdik. Alkitab Indonesia lebih tepat. Perjanjian yang dibuat antara Allah dan Adam. Itu siapa saja yang tahu, saudara. Hanya Allah, Adam dan Hawa saja. Ular yang tidak tahu rahasia tersebut mendekati perempuan yang lebih lemah dibandingkan laki-laki. 1 Timotius 2 ayat 14. 1 Timotius 2 ayat 14. Lagi pula, bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan. Perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Sebagai referensi, 1 Petrus 3 ayat 7. Jika lihat ke prinsip penciptaan, apakah Allah membuat perempuan di kejadian pasal 2 ayat 7? Tidak. Allah membuat laki-laki, lalu perempuan itu dibuat dari pulang rusuk laki-laki. 1 Timotius 1 ayat 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Nah, coba saudara perhatikan perkataan ular yang ketika menggoda Hawa. Tentulah, gitu ya. Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, sekali lagi. Ular berkata kepada perempuan itu kan. Tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini, jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, artinya apa saudara? Ini bisa dibagi tiga. 1 Artinya, apakah ada di taman Eden, Apakah ada suatu pohon yang tidak dapat dimakan? Apakah ada suatu pohon yang tidak dapat dimakan? 2 Apakah benar? Apakah benar berkata pada kalian ada sesuatu yang jangan dimakan? Dilarang dimakan? 3 Yang mana yang Allah larang untuk kalian makan? Nah, saudara coba perhatikan di sini. Iblis membuat manusia menyalahkan Tuhan. Iblis membuat manusia berpikir bahwa kemurahan ilahi Allah itu sebagai sesuatu yang memusingkan. Ular berkata-kata dengan menitikberatkan larangan ilahi tersebut. Sekali lagi, sekali lagi, al-ular berkata-kata atau bertanya kepada perempuan dengan menitikberatkan larangan ilahi tersebut. Kalau lihat kejadian pasal 3 ayat 2 sampai 3, perempuan memberitahukan membongkar, membocor rahasia kepada ular. Dan, ular yang menjadi tawur rahasia berkonsentrasi menyerang Hawa. Akhirnya, Adam manusia pertama dan Hawa jatuh oleh setan, ular tua, iblis, dan tipuannya. Di kemudian hari, sebagai referensinya, saudara, 2 Korintus 11 ayat 14 ayat 1 sampai 4, Kolose 2 ayat 4 dan 8, Titus 1 ayat 12, 1 Timodius 2 ayat 14, Yohanes 8 ayat 44, 1 Thessalonica 3 ayat 5. Nah, di kemudian hari setelah Yesus datang ke bumi ini, apakah Yesus berkata, ular berlodak sambil mengarah kepada ular benaran? Setan menabarkan benih pada hati siapa? Imam, tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Yaitu hati, perbuatan, yang mereka percaya, itu apa? Itu menjadi bersifat setan atau ular. Sebagai referensi, Matius 12 ayat 34 sampai 35, pasal 23 ayat 33. Hari ini juga, bagaimana kita bisa menjadi kehilangan iman? Itu terjadi karena lawan jenis, uang, kuasa, nama baik, dan sebagainya. Sekarang kita lihat poin dua. Janji akan keselamatan dan pertobatan. Janji keselamatan dan pertobatan. Setelah kejatuhan, kepada Adam dan Hawa diberikan tiga kesempatan. Tetapi semuanya mereka lewatkan. Meskipun demikian, Tuhan memberi janji injil yang pasti. Injil yang pasti mengenai keturunan perempuan. Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremehkan kepalamu dan engkau akan meremehkan tuminya. Sekali lagi saya baca. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremehkan kepalamu dan engkau akan meremehkan tuminya. Nah, dengan kasih karunia kedaulatan Allah, sorotan terang penyelamatan itu bersinar. Nah, saudara-saudara, martir yang bernama Justin dan Irenius menjelaskan kejadian 3 ayat 15 seperti ini. Ayat tadi itu, ini adalah Injil pertama. Injil pertama, kabar pertama dari keselamatan di antara pesan Allah kepada manusia. Di catatan kaki NISB tentang ayat ini dicatat seperti ini. Kotpa, ini adalah kotpa Yesus Kristus Mesias di Taman Eden. Jadi maksudnya, itu adalah pesan bahwa ia akan memusnahkan setan, penggoda, dan menyelamatkan umat manusia. Nah, saudara-saudara, waktu bernyelama, cenderungnya laki-laki yang diutamakan, ditunjolkan kan. Tetapi berbeda dengan itu, oleh karena kejadian pasal 3 ayat 15 tersebut, posisi perempuan itu ditunjolkan. Nah, perempuan di ayat tersebut menunjuk pada siapa? Ada tiga pendapat. Satu hawa, yang muncul di kejadian 2 ayat 25, 2. Perempuan biasa, yang dicatat di kejadian pasal 2 ayat 23 sampai 24. Lalu, seorang perempuan di masa depan. Tentang bagian ini, saya pernah bahas secara teliti di pelajaran bulan Juli tahun lalu. Saya, saudara, bisa lihat sebagai referensi. Nah, keturunan perempuan, singkat kata itu adalah Yesus Kristus dan orang-orang beriman yang telah ditobus. Yaitu, jemaat kudus yang menerima firman dari mesbah akhir jaman. Harus menginjakan setan di kepala telapak kaki. Nah, setelah mendengar janji akan keturunan perempuan, Adam bertobat. Ia menyadari betapa berat dosa dirinya yang memakan buah pohon-pohon tambahit dan jahat. Lalu, ya, kemudian, ya, menamai istrinya Hawa, Hawa, yang berarti hidup. Nah, ini merupakan pengakuan iman Adam. Setelah pengakuan imannya, yang pertama itu, apa yang Allah berikan kepadanya sebagai tanda pertobatan, Allah secara langsung membuat pakaian dari kulit binatang dan mengenakannya kepada mereka. Itu adalah tanda bahwa Allah menjamin perjanjiannya. Puji Tuhan. Yang ketiga, kita bahas yang ketiga. Setelah diusir dari Taman Eden. Setelah diusir dari Taman Eden. Poin satu, buah pertama dari Adam dan Hawa. Buah pertama dari Adam dan Hawa. Setelah memperoleh anak pertama, Hawa memberi pengakuan seperti ini. Kejadian empat ayat satu. Kemudian, manusia itu bersetubu dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, perempuan di sini menyebut Tuhan. Di sini, perempuan menyebut Tuhan ini adalah sebutan untuk Tuhan penobos. Karena Hawa percaya janji akan keturunan perempuan. Artinya, ibu dari kita seluruh manusia tidaklah terus berdiam dalam dosa. Tetapi bagaimana? Nah, ia telah bertobat dan percaya pada janji Allah. Percaya janji Allah. Nah, dengan kata lain, meskipun ia berbuat dosa dan diusir dari Taman Eden, bagaimana? Adam dan Hawa melahirkan anak dan memiliki harapan serta penantian yang besar. Coba saudara, kalau lihat penamaan dua belas anak Yaakub Israel, di dalamnya terkandung apa? Pada nama mereka, pada nama masing-masing mereka terkandung iman dan penantian orang tua kan? Misalnya, Allah telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Maka, anak Lea diberi nama apa? Simeon, akhirnya didengarkan. Jadi, artinya didengar Simeon. Lalu, suamiku aku, suamiku akan lebih erat kepadaku. Lalu, diberikan nama Lewi. Lewi artinya kesatuan gitu kan? Nah, seperti demikian, nama Kain pun bagaikan pengakuan yang di dalamnya terkandung apa? Iman Hawa, saudara. Nah, pertanyaannya, Siapakah yang menjadi pengakuan iman Hawa? Sekali lagi, siapakah yang menjadi pengakuan iman Adam? Hawa. Lalu, siapakah yang menjadi pengakuan iman Hawa? Kain. Nah, kalau begitu, pengakuan Hawa ini, apakah itu adalah pengakuan yang benar-benar jujur? Memang, itu adalah pengakuan syukur dan pujian. Tetapi, itu adalah sebuah hal yang harus dipikirkan, saudara. Kan, coba bayangkan, saudara. Karena Yesus berkata, apakah dari pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Buah yang, pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, kan? Nah, ketika Sarai, istri Abraham memperkenalkan Isaac, anaknya, ya. Dicatatnya seperti ini. Kejadian 21, ayat 1-2. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka, mengandunglah Sarah. Lalu, ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Yaitu, Isaac dilahirkan karena Tuhan memperhatikannya dan Tuhan menolongnya. Seperti demikian, ketika kain diperanakan, Hawa mengaku bahwa ia mendapat anak dengan apa? Dengan pertolongan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan. Kalau begitu, mengapa anak yang didapati dengan pertolongan Tuhan itu mau jadi pembunuh? Kain menghasilkan buah yang namanya pembunuh pertama. Kalau begitu, apakah ayah kain, yaitu Adam, adalah pembunuh? Tidak, kan? Oleh karena itu, itu sebabnya, artinya pada malam hari, Iblis datang dan diam-diam menaburkan benih yang jahat. Menaburkan benih yang jahat. Karena kain menerima pengaruh orang tua, awalnya ia merupakan orang yang percaya. Bukankah karena itu makanya ia memberikan korban persembahan bagi Allah, kepada Allah? Tetapi, dengan diam-diam, Ceta menaburkan kegelapan Iblis kepada kain. Kedalam hati kain. Matius 13 ayat 25 sampai 30. Poin 2. Kehidupan Adam yang bersaksi Injil. Kehidupan Adam yang bersaksi Injil. Maksumur 127 ayat 3. Sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Artinya, anak adalah harta yang diwarisi. Bukannya harta yang diri kita cari dengan usaha. Tetapi Tuhan lah yang berikan. Tuhan lah yang berikan. Untuk apa? Bukannya untuk sukses di dunia. Tetapi supaya membesarkannya dengan baik. Dan mewariskan iman kepada mereka. Sebagai referensi. Kejadian 18 ayat 18 sampai 19. Tujuan Allah memanggil Abraham dicatat di sini. Sama demikian juga, saudara. Jadi, Adam masih hidup sampai Lamek berusia 56 tahun. Generasi ke-9 dari Adam. Dan seiring itu, ia mewariskan iman kepada Lamek. Jadi, 56 tahun semasa ini. 56 tahun semasa hidup semasa ini adalah peningkapan secara sistematis pertama di sepanjang sejarah dunia oleh pendeta berampak. Adam mengingat perjanjian tentang keturunan perempuan. Dan mewariskannya kepada keturunan-keturannya. Itu sebabnya, saudara. Rahasia tentang pewarisan iman itu terkandung di dalam hidup semasa. Di dalam hidup semasa. Semasa. Di dalamnya terkandung apa? Rahasia pewarisan iman. Jadi, Adam hidup semasa selama berapa tahun dengan keturunan-keturunannya. Adam, coba kita lihat. Adam hidup semasa dengan Seth, generis ke-2 dari tarinya, selama 800 tahun. Lalu, Adam hidup semasa dengan Enus, generis ke-3, selama 695 tahun. Lalu, Adam hidup semasa dengan Kenan selama 506 tahun. Lalu, dengan Mahalaleh selama 535 tahun. Dengan Nyaret selama 470 tahun. Dengan Henok selama 308 tahun. Dengan Metusala selama 243 tahun. Dan dengan Lamek selama 56 tahun. Lamek. Lamek ini siapa? Anangnya siapa? Nuh kan? Nuh. Nuh. Ayah Lamek. Itu, Adam semasa dengan Lamek Ayah Nuh selama 56 tahun. Lalu, apa isi pewarisan Adam? Apa isi pewarisan Adam? Yaitu, keturunan perjanjian pasti akan datang ke bumi ini. Dan olehnya, kepala ular akan diremukan. Yaitu fakta bahwa ujung-ujungnya, persoalan maut akan diselesaikan, ditaklukkan. Kesimpulan. Dan, hari ini kita telah bahas tiga fas kehidupan Adam. Yang dibuat sebagai makulung yang hidup. Sebelum kejatuhan di Taman Eden. Dua. Setelah kejatuhan, sebelum diusir dari Taman Eden. Lalu, setelah diusir dari Taman Eden. Karena Adam sekali, hanya satu kali. Tidak taat. Tidak usah masuk. Maka dikatakan di Alkitab, bahwa ketaatan, ketaatan itulah, ketaatan itulah, lebih baik, ketaatan lebih baik daripada korban sembelian. Ketaatan lebih penting daripada korban sembelian. Semoga setiap hari, saudara-saudara dan saya bisa menjalani kehidupan yang taat pada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapak, kami mengucap syukur karena kami bisa merenungkan, belajar firman sejarah penobusan dan mengingat zaman daulu kala dan sadarakan banyak rahasia penobusan Allah. Tolonglah kami benar-benar taat, percaya dan taat pada firman Tuhan. Sehingga dapat menghasilkan buah yang baik, buah hidup kekal yang berkenan padamu Bapak. Dengan meninggikan nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Terima kasih.